ini daunnya sudah mulai habis teman-teman untuk yang pohon ini hanya berbagi pengalaman saja teman-teman jika ininya kurang bagus bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman dan sahabatku selamat datang selamat mencoba kembali teman-teman masih bersamaan hamil kenal petani muda petani karet petani sawit petani apa saja petani masa kini yang suka selfie selfie lagi teman-teman masih dengan pisau sadap supardi 101 buat teman-teman yang ingin punya seperti ini bisa dicari di toko-toko alat pertanian terdekat ya teman-teman barangkali ada di sana karena merk ini juga sudah ada di mana-mana di seluruh benggulu utara sepertinya sudah ada merk supardi ini teman-teman yang saya rasakan satu tahun pemakaian pisau ini juga masih enak terima kasih banyak untuk teman-teman semua pemirsa semuanya selalu mendukung kami semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan dan dilantarkan segala urusan kita semuanya dilantarkan rezeki kita penyemili barokah begal bahagia bersama keluarga tak lupa teman-teman mari kita doakan sama-sama semoga cepat sembuh buat teman-teman yang sedang sakit karena mendatakan obat yang mustajab sehingga bisa beraktifitas kembali bekerja kembali menciptakan generasi-generasi baik kembali teman-teman dan semoga cepat terlepas dari masalah untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah terlepas dari masalah yang diambanya mungkin sudah setahun ya teman-teman ya ini merk supardi alhamdulillah dua hari ini hujan dan kemarin saya libur menteres ya karena hujan akhirnya hari ini walaupun habis hujan saya nekat dengan ketentuan pohon karetnya sudah kering teman-teman jadi bisa disadar langsung saja yuk ikuti saya menteres karet lagi bismillahirrahmanirrahim kita mulai teman-teman alhamdulillah jadi ya karena memang beda hari hujannya teman-teman seperti ini kondisinya sudah kering tidak lembab lagi besoknya kita keringkan dulu teman-teman karena habis di asah tadi supaya steril dicuci juga boleh menggunakan air minum ya saya benar-benar steril ini akhirnya karena yang saya gunakan untuk mengasah hari hujan ya bismillahirrahmanirrahim jadi empuk kembali teman-teman setelah kehujanan ya alhamdulillah kita ganti saja nih yang ini getahnya agak lama keluarnya teman-teman libur sehari dan kehujanan jadi walaupun kehujanan sebaiknya di teres ketika sudah kering ya teman-teman ya mengental agak lama kita coba yang disini teman-teman di bawah sini ini juga kita ganti saja mangkoknya apakah yang ini juga lama turunnya informasi harga karet terbaru di wilayah kami teman-teman retensi dari angka 7.000 hingga 7.300 semestian ya untuk harganya ya estimasi untuk bulan juni ini masih di kisaran angka 7.300 di petani padang jaya kecamatan padang jaya umumnya teman-teman ini juga begitu teman-teman libur sehari dan kehujanan akhirnya seperti ini jadi sebuahnya habis hujan tetap di teres dengan catatan masih kering ya teman-teman dan selalu saya ajak teman-teman untuk mendirik karetnya dengan bagus dan mulus supaya cepat pulih bisa-bisa bisa di ini mati kembali tidak perlu naik-naik alhamdulillah teman-teman karena dulu harganya bagus jadi saya awet-awet saja namun saat ini harganya belum bisa mencapai 10.000 gak tau ini nanti ke depannya seperti apa teman-teman yang penting kita sadap saja lanjut lagi disini ya teman-teman sama ya katanya masih pelan-pelan juga teman-teman katanya pelan-pelan juga ini sama-sama musuh hujan yang ini malah deres ini posisi daunnya hijau kegelapan teman-teman sudah lumayan gelap yuk kita lanjut kembali wah airnya masih putih teman-teman seperti air latex alhamdulillah jadi teman-teman kemarin hujannya kemarin itu sore ya kalau gak salah ini sore hujannya teman-teman katanya perlahan tapi pasti mudah-mudahan dapat banyak hari ini katanya habis libur satu hari nah untuk teori cara menyagapnya seperti ini teman-teman tarik angkat tarik angkat tarik angkat teori dan praktek nah seperti ini kurang lebih teman-teman dan ini hasil getahnya ini saya ambil ya saya ambilin tetapi tatalnya saya buang karena masih baru ini masih baru ya masih bagus alhamdulillah teman-teman getahnya lumayan lancar lumayan lancar ya ya teman-teman kita sudah sampai disini di plan cucuk ini teman-teman walaupun plan cucuk usahakan supaya bagus jadi getahnya juga enak mengalirnya teman-teman banyak berbagi pengalaman saja teman-teman jika ininya kurang bagus alirannya nanti juga lepotan ini sudah menetes teman-teman karena habis libur ketahnya banyak dan untuk saat ini teman-teman saya ambil tebal-tebal seperti ini ya nih tebal-tebal biasanya bisa lebih tipis sih karena hari ini habis libur saya ambil tebal saja supaya ketahnya lebih cepat mengalir biasanya lebih tipis dari ini teman-teman ini getahnya mengalir ini salah satu kelebihan pohon ini ya karet cabutan tanam biji teman-teman bukan karet stack lebih tahan terhadap mati kulit dan juga getahnya lancar ini tanpa dipoles teman-teman ya mungkin sudah ada setahun ini tidak ada sudah lebih dari setahun tidak ada poles dulu pernah coba-coba pakai poles ternyata sama saja teman-teman katanya sama saja tidak begitu banyak sih menurut saya dan akhirnya tidak saya poles lagi biar alami saja ketahnya teman-teman nah teman-teman kalau untuk yang satunya teman-teman ini satu pohon luar biasa sekali Alhamdulillah supaya tidak tumpah-tumpah kita gandel seperti ini ini supaya cepat membeku karena terkena ini ya teman-teman terkena balem nah kemudian kan getahnya nanti bisa ke bawahnya sini teman-teman kita gandel jadi ada rongganya langsung saja kita teres teman-teman sama ini pohon biji ya ini daunnya sudah mulai habis teman-teman untuk yang pohon ini karena di dekat sungai dan ada sawitnya maka ini saya maksimalkan untuk disadap ke atas dengan tidak merusaknya teman-teman jadi kalau dalam beberapa bulan ke depan ada kenaian jadi masih bisa dinikmati dalam satu tahun masih bisa teman-teman ya masih tinggi masih bisa dinikmati lagi teman-teman dan penyadapan yang dulupun ini juga sudah mulai pulih ketahnya seperti ini teman-teman wow wow ayo lewat jalannya sini nah seperti ini kita tanya teman-teman lebih kita tanya seperti ini menetesnya teman-teman alhamdulillah sekali mudah-mudahan cuaca hari ini bagus jadi bisa menetes selama dan juga cepat mengetel setelah di mangkuknya teman-teman lanjut lagi sebelumnya terima kasih banyak atas dukungannya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya mungkin vlognya sampai sini dulu namun saya masih tetap menjare sampai ke atas sana sambil bersih-bersih lagi teman-teman terima kasih teman-teman sampai jumpa semoga rezeki kita semuanya semakin banyak dan melimpah semakin berkah untuk yang mau mancih di pikir sungai bisa merapat kemari banyak ikannya teman-teman di lubuk situ sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pandekar nusantara selamat menikmati selamat menikmati